Terima kasih telah menonton 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 Bengkelnya bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton mungkin orang yuk disitu kesini sama yang dulu kalau disini dari dulu setiap angkatan naik biasanya naik mau naik kelas tiga ada pasti ada ya tempatnya Mas Heru ada terus karena dulu saya juga berasal dari siswa SMK terus saya dulu juga PKL disini juga menerima siswa PKL atau siswa magang disini jadi kita saling apa ya berbagi ilmu lah jadi kita saling ingin bertukar pikiran kita saling mencari ilmu di sini tapi betah mas iya betahnya biasanya ini enggak apa-apa ya nyopot ini gajan oleh nyopotrim kampas oleh trim tromel kalau dari gajan sender Hero kalau anak-anak tetap masih kurang paham masalah taut sama bunci masih belum sebelum Corona itu anak-anaknya pada apa ya pada dia tahu karena karena dia praktek juga di sekolah dan dia kebanyakan tahu fungsi dan kegunaan dari alat-alat bengkel contohnya kunci dia udah tahu terus apa alat kelas juga dia udah tahu cuma kita kalau yang sekarang itu kan mungkin efek Corona ya mas jadi pelajaran juga tidak bisa tatap muka jadi kita harus ekstra lagi untuk mendidik anak-anak ini supaya besok kalau sudah masuk sekolah lagi dia praktek disuruh praktek sama burunya dia nggak malu-maluin tempat PKL disini tapi setelah disini Alhamdulillah dah sedikit banyak mengetahui fungsi dan gunanya ini apa mas gelu ini? ini? ini tenang tenang ya hahaha apa-apa? ini turunnya mereng? oh turunnya mereng hahaha Cara menggeser, apa, jagrak mesin ini Lihat saja nanti Masih dirahsiakan Itu Mas Erick juga penasaran itu Gimana caranya Supaya mesinnya bisa mundur Ini dijun-jun buat ini mas Ini nih, piangnya Iya, tadi piangnya Sedasar sedikit-sedikit Cuma kan itu tidak ada Harusannya Nanti kita lihat Nah, kemarin kan rencananya rohdannya dulu Kemarin kan kalau rohdannya dulu Nanti kelamaan kita pasang mesinnya Mending mesinnya kita pasang dulu Harus pakai, ya tadi Kita harus menguntur Ini harus sedikit demi sedikit Cara Jawa Cara Jawa, cara kuno istilahnya Jaman sih Bambien Jadi sasihnya kita cari senternya dulu Kalau sudah Sasihnya senter Semuanya sudah senter Nah, sekarang kita cari senternya mesin Jadi mesinnya enggak miring ke kanan atau ke kiri Nanti kalau miring ke kanan atau ke kiri Mobilnya jadi miring-miring juga Karena beratnya berat sebelah Jadi kita cari posisi beratnya yang benar-benar rata Dan kita juga ngukur Senternya gardan Jadi kopelnya nanti Waktu gardannya dipasang Kopelnya itu enggak miring ke kanan atau ke kiri Karena kopel itu juga ngaruh sekali Untuk getaran suatu mobil Jadi kopel itu harus diusahakan lurus sama gardan Kalau kamu harus ngisari Dapur? Jembarin ini atau lahan? Gak jembarin ini Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Terus dikarenakan Caranya 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 Tapi mesinnya sudah bersisih? Bagaimana caranya 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 sasisih Oh.. Ukuran-nya sasisih pokoknya? Oh.. Queya caranya 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 hampir